Ya, ini enak sekali sahabat Hmm, manis Hmm, manis Jadi, ini bisa kita konsumsi Tadi saya mengamati burung-burung Lalu saya mengamati burung-burung Lalu burung-burung itu makan buah ini Burung itu makan buah ini Lalu saya coba, ternyata enak Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cantigi 420 Dimanapun Anda berada Kembali lagi Atau berjumpa lagi dengan saya Jadi, saat ini saya menemukan Pohon buah Ya, dimana pohon buah itu adalah Pohon buah yang menjalar Dan rasanya enak Saya sendiri tidak tahu pohon apa ini Tapi, ini enak Seperti markisah Namun kecil-kecil Dan Di buahnya ini Di bagian luarnya itu Seperti ada sangkarnya Ada sarangnya begitu Ya, tadi saya melihat Ada burung-burung yang Burung-burung kecil gitu Makan buah ini Lalu saya dekati Saya coba Sedikit Saya rasa Di lidah saya Tidak ada Reaksi Yang berbahaya begitu Jadi, untuk sahabat Jika ingin Mengetahui Daun Pohon Buah Atau Umbi-umbian Jangan langsung dimakan Jika kita Tidak Tahu Atau tidak mengenalinya Tapi dirasa dulu sedikit Di ujung-ujung lidah kita Ya Lalu kita basahi Di Di bibir-bibir kita Jika dia tidak ada reaksi Seperti Gatel Atau Perih Atau Seperti Tertusuk-tusuk Nah Buah itu aman Untuk Dikonsumsi Jadi, bagaimana buahnya Sebenarnya Mungkin Sahabat juga sudah Ada yang tahu Buah ini ya Cuma Kalau saya pribadi Belum Belum tahu Buah apa namanya Kita lihat Ya Oke Oke sahabat Ini jadi Buahnya Buahnya ini Kecil-kecil Ada sangkarnya Begitu Ini rasanya enak Sahabat Seperti Markisa Nah itu banyak sekali Di sana ya Di sana juga ada Ini saya petik nanti ya Nah jadi Ini dia bersangkar Seperti ini Lalu di dalamnya Seperti Markisa Ya Seperti Markisa Dan ini rasanya enak Sahabat Ini Oke saya akan Memetiknya Saya akan memetik Seperti yang Ini Tuh Sudah ada yang dimakanin burung juga Kan tadi saya memantau ya Ada burung-burung yang makan buah ini Dan begitu saya coba Ternyata buahnya enak Pantesan burung itu Suka ya Kita petik Masih ada yang di dalam sangkar Jadi ini ada lengket-lengketnya ya Sahabat Tapi ini tidak berbahaya Sahabat Saya makan Manis Segar Sudah dapat banyak Ambil secukupnya saja ya Sahabat Ambil Kita ambil secukupnya Karena Buah ini menjadi Makanan burung juga Jadi kalau kita ambil terlalu banyak Nanti tidak termakan oleh kita Sayang Lebih baik dimakan oleh burung-burung Jadi makanan dia Ini enak ya Sahabat Wow Nah begini Sahabat Ini Aduh kameranya ngeblur ya Nah ini Di dalamnya ini seperti Markisa Ini sangat enak Sahabat Enak sekali Oke Manis Oke Kita ke sana ya Kita akan beritahu Siapa makan ya Ini saya taruh disini Nah ini buah yang Saya kumpulkan ya Sahabat Enak sekali Sahabat Untuk melepas Rasa haus Ketika kita Masuk-masuk Ke Semak pelukar ya Kadang Ditemukan pohon Buah seperti ini Di semak-semak pelukar Oke sahabat Jadi beginilah Buahnya ya Ini kita pencet Begini Nah nanti dia ada Nah dia tuh ada biji begini Ya ada biji begini Kita makan aja Rasanya Segar ya Asam Asam manis Ini dia Asam manis Segar Seperti 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 Markisa Jadi Pas sekali ya Seperti Misalnya Anda masuk ke Semak-semak Seperti saya Begini Nah Ini Penemukan pohon ini Bisa dimakan Mantap Nanti Saya akan ajak Sahabat semuanya Ke Pinggir Tanjung Jadi Kesananya itu Apa namanya Laut Pinggir laut Ini enak sekali Sahabat Manis Manis Jadi Ini bisa kita konsumsi Tadi Tadi saya mengamati Burung-burung Saya mengamati Burung-burung Lalu burung-burung itu Makan buah ini Burung itu makan buah ini Lalu saya coba Ternyata enak Oh Keluarnya Manis sekali Pantas burung suka ya Saya aja suka Nah ini Sebolong Ini penampakannya Ya Tuh 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 Nah Begitu Jadi Sebetulnya Alam itu Sudah menyediakan Apa yang kita butuhkan Sudah disediakan oleh alam Sebetulnya ya Tinggal insting kita saja Cara mengetahuinya Oke Masih banyak disana Ya jadi itu saja Untuk sahabat Jika Bermain di Hutan Atau di Semak Ya Di alam Bebas lah Lalu kemudian Ingin Mengkonsumsi Buah-buahan Yang belum kita ketahui Itu jangan main langsung Konsumsi ya Seperti jamur Buah Batang pohon Atau Daun-daunan Gitu ya Yang belum kita ketahui Itu kita coba dulu Sedikit Sedikit saja coba Di ujung lidah Lalu kita rasa-rasa ya Kita rasa-rasa Kita basahin di bibir Begini Kemudian Kita diamkan dulu Apakah ada reaksi Misalnya seperti gatal Atau panas Atau perih Jika ada reaksi seperti itu Lebih baik jangan dilanjutkan Ya Karena buah itu pasti beracun Jangan dilanjutkan Namun jika tidak ada reaksi Kita tunggu tidak ada reaksi Masih aman untuk Sekitar lidah kita Bibir kita Begitu ya Tidak ada rasa-rasa gatal Perih Atau panas Begitu Nah itu Kemungkinan besar Buah itu bisa dikonsumsi Daun-daunan itu Atau batang-batangan itu Bisa dikonsumsi ya Oke Sayonara Sampai berjumpa lagi Di Cantigi 420 Sampai jumpa lagi